Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Keva Sevander dan di video kali ini kita akan bedah saham underdog dan saham yang kita bedah adalah Just Window 3 Perkasa atau kode sahamnya JTPE Kenapa JTPE? Karena seperti biasa, untuk bedah saham underdog saya mau ngebahas saham-saham yang memang punya kinerja yang bagus tapi masih belum banyak yang tau Nah, seperti biasanya, di video ini akan ada beberapa poin menarik yang akan saya bahas dan ada tambahan informasi yang saya bagikan secara eksklusif buat teman-teman yang tergabung dalam YouTube channel membership saya So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai ke pembahasannya Seperti biasanya, kita lihat pertama-tama dari pendapatannya dulu dan teman-teman bisa lihat ya bahwa perusahaan ini punya pendapatan yang sangat bagus kalau dibikin grafik dari tahun ke tahun itu bisa konsisten naik terus Ini pendapatannya, sekarang kita langsung aja lihat ke bagian laba bersihnya Bisa teman-teman lihat kalau perusahaan ini mampu meningkatkan net profit dari tahun ke tahun juga dan di tahun 2019 sebenarnya perusahaan ini lagi peak-peaknya nih, lagi jaya-jayanya Ya kan, tetapi tahun 2020 kena pandemi Meskipun begitu, sejak pandemi perusahaan ini juga sudah mulai bisa konsisten naikin labanya, naikin labanya lagi Dan di tahun 2022 kemarin, memang sih labanya belum bisa setinggi tahun 2019 Karena tapi di tahun 2023 ini, kelihatannya sangat mungkin untuk JTPE ini bisa memiliki laba bersih yang lebih tinggi daripada tahun 2019nya Nah, untuk poin 2023 ini, kita tahan dulu ya Nanti kita akan sambung lagi di poin yang berikutnya Karena kita mau pahami dulu nih sebenarnya JTPE ini bisnisnya apa sih Jadi JTPE ini bisnisnya bisnis percetakan teman-teman Dimana untuk percetakannya itu dia punya spesialisasi untuk mencetak produk-produk yang butuh security khusus atau butuh pengamanan khusus Nah, untuk segmen security, ini menyumbang pendapatan yang paling banyak untuk JTPE Dan yang sisanya itu disumbang untuk percetakan yang non-security atau yang tidak butuh keamanan khusus Maksudnya security itu apa? Nah, ini contoh produk-produknya teman-teman pasti familiar banget Pertama untuk dari yang payment Misalnya untuk cetak kertas cek perbankan Kemudian cetak kartu ATM, kartu debit, kartu kredit Nah, itu ada percetakan khususnya Nah, JTPE ini yang melayani mereka Nah, dari laporan keuangannya kita juga menemukan beberapa nama-nama besar Seperti misalnya Bank BCA Ini mereka cetak biliat giro-nya itu di JTPE Nah, dalam beberapa periode laporan keuangannya JTPE Ada beberapa bank yang sempat menyumbang lebih dari 10% pendapatan untuk JTPE Seperti misalnya ada Bank BRI dan juga ada Bank DKI Tapi menurut saya, kliennya JTPE ini banyak banget untuk perbankan Ya, hampir semua bank itu mungkin bisa menggunakan jasanya JTPE Kenapa? Karena kalau kita melihat kecatatan di bagian kas dan setara kas JTPE ini punya akun rekening bank itu banyak banget teman-teman Kalau dihitung, ini kurang lebih ada 35 bank yang dimiliki oleh JTPE Kenapa banyak banget? Karena menurut saya semua ini adalah kliennya mereka Dan ketika misalnya suatu bank ingin bertransaksi dengan JTPE gitu ya Untuk cetak biliat giro atau cetak kartu ATM Pasti perbankan ini ingin bayar JTPE dengan ya banknya mereka juga Otomatis JTPE karena ngelayanin banyak perbankan Ya JTPE punya banyak akun rekening dari bank-bank Selain untuk payment, JTPE juga melayani percetakan yang berhubungan untuk identitas Karena kartu-kartu identitas seperti misalnya pasport, KTP, SIM Itu kan butuh security yang khusus Ya butuh teknologi khusus karena bukan sekedar kartu biasa Misalnya untuk pasport ada pasport elektronik Kemudian kertasnya juga harus kertas khusus Nah yang bisa ngelayanin nggak semua percetakan bisa Hanya percetakan-percetakan khusus Sehatunya ya JTPE ini yang memberikan pelayanan percetakan khusus ini Ya dan kalau kita lihat dari laporan keuangannya Ada nama Dirjen Tukcapil ya Sempat beberapa kali menyumbang revenue lebih dari 10% untuk JTPE Kemudian yang sering paling langganan itu adalah Core Lantas dari Polri Yang sering banget menyumbang lebih dari 10% pendapatannya JTPE Kemungkinan besar misalnya untuk cetak SIM atau cetak STNK Itu juga butuh pengamanan yang khusus Oke berikutnya juga ada misalnya kertas cukai atau pita cukai Ya misalnya kalau teman-teman yang ngerokok atau yang suka minum alkohol Itu kan dibungkus rokok atau dibotol alkohol Itu kan selalu ada pita cukainya Dan berikutnya misalnya kita mau ngebeli suatu barang Yang memang butuh identitas bahwa ini adalah produk yang asli Biasanya kan ada stiker hologram atau label hologramnya Nah seperti itulah yang bisa dilayani oleh JTPE Selain tadi yang security ada juga yang segmen non-security Ya ini misalnya cetak kalender, cetak agenda, cetak tiket konser dan segala macem Nah dari 2 segmen ini Segmen security itu memiliki margin yang lebih tinggi dibandingin segmen yang non-security Simple karena untuk produk-produk security itu kan tingkat customize-nya lebih tinggi ya teman-teman ya Makanya biasanya untuk customize yang tinggi Itu pasti margin-nya juga bisa lebih tinggi teman-teman Kalau kita lihat dari tahun ke tahun Perusahaan ini memang memiliki margin yang udah stabil teman-teman Kita lihat untuk gross profit-nya itu kisaran 20-23% Dan kalau kita turun ke operating dan net profit margin Juga mereka memiliki margin yang udah stabil Jadi boleh dikatakan bisnisnya tidak terlalu banyak dinamika Ya bisnisnya udah stabil Dan kalau kita lihat angka ROA juga udah stabil di atas 7% Dan tadi ya tahun 2018, tahun 2019 itu mungkin lagi bagus-bagusnya Tapi ya kena pandemi sehingga mereka harus mulai lagi dari bawah Dan JTPE juga memiliki angka return on equity yang relatif tinggi di atas 10% teman-teman Dan kalau teman-teman perhatikan gap antara ROA dan ROA itu semakin lama semakin kecil Artinya tingkat leverage atau tingkat hutangnya JTPE itu semakin lama semakin kecil juga Jadi dengan tingkat hutang yang rendah tapi memiliki ROA yang tinggi Artinya perusahaan ini memang perusahaan yang simple dan juga profitable Nah kalau kita balik lagi ke pendapatannya Ternyata pendapatannya juga bisa dibagi dari geographical area-nya Dimana JTPE ini ternyata melayani juga untuk penjualan yang ekspor Untung yang ekspor bobotnya kurang lebih sekitar 25% Jadi bisa aja klien-kliennya dari perbankan luar negeri atau dari pemerintah luar negeri Ya jadi ini bisnisnya sangat menarik Lokal bisa, ekspor juga bisa Kenapa? Karena untuk jadi percetakan yang khusus memang butuh izin yang khusus juga Nah ini yang menjadikan salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh JTPE By the way perusahaan yang ada di bursa yang bisnisnya kayak JTPE ini Gak ada teman-teman, hanya JTPE doang Karena sekali lagi untuk jadi pemainnya itu juga harus butuh izin-izin khusus Misalnya JTPE punya izin itu bahkan dari Badan Inteligency Nasional atau BIN Ya ini untuk tadi bikin kartu pintar, hologram, dan dokumen keamanan-keamanan negara yang lainnya Kemudian untuk cetak kartu kredit, kartu debit gitu ya Itu juga butuh lisensi khusus dari Visa, Mastercard, dari GCB Karena untuk naruh chip payment itu ya gak sembarangan percetakan bisa teman-teman Dan JTPE juga punya izin dari Disney untuk cetak label-label merchandise-nya mereka Nah kita balik lagi ke bagian kinerja keuangannya teman-teman Karena JTPE ini ternyata punya sisa naliti untuk kinerja keuangannya Saya juga belum tahu kenapa secara pasti ya Tapi kalau kita breakdown kuartal per kuartal Ternyata JTPE ini tiap kuartal itu makin lama Porsi revenue-nya atau porsi pendapatannya itu makin naik teman-teman Jadi Q1, Q2 itu bobotnya kecil mungkin gak nyampe 30% Dan bobot untuk second half atau Q3 dan Q4 itu bobotnya bisa di atas 70% Dan pola ini memang terjadi juga di tahun-tahun sebelumnya Kecuali tahun 2020 karena sekali lagi disitu ada pandemi Tapi di tahun-tahun sebelumnya ya sekali lagi Untuk first half atau semester 1 Bobotnya gak pernah lebih dari 30% Dan baru di kuartal 3, kuartal 4 itu bobot pendapatannya makin banyak teman-teman Bahkan yang selalu paling banyak itu nanti di kuartal 4 Begitu juga dari segi net profitnya teman-teman Untuk segi net profit polanya juga sama Kuartal 3 dan kuartal 4 itu bobotnya selalu yang paling besar Bahkan di atas 70% teman-teman Nah that's why video ini kan saya buat ketika memasuki kuartal 3 ya teman-teman ya Jadi kalau kita lihat ke kinerja yang first half Di tahun ini first halfnya JTPE itu udah lebih dari 50% Hasil dari full year-nya di tahun 2022 Bahkan kalau kita lihat year on year Ya first half 2022 kita bandingkan dengan first half 2003 Kenaikannya udah melejit banget teman-teman Udah naik 375% Nah dengan pola seasonality yang tadi Dimana seharusnya untuk net profit kuartal 3, kuartal 4 Itu bobotnya bisa di atas 70% teman-teman Kalau dibikin proyeksi simple sederhana aja Dimana second halfnya itu bobotnya 70% Maka kemungkinan besar laba bersihnya JTPE itu bisa lebih dari 246 miliar Untuk tahun 2023 ini Bener gak ya? Saya juga belum tahu Karena mungkin bisnis bisa aja berubah Tapi kalau lihat pola-pola sebelumnya Kemungkinan besar angka 246 ini bisa tercapai dengan mudah di tahun 2023 ini Karena sekali lagi di kuartal 2 aja udah lompat banyak teman-teman kinerjanya Jadi kalau angka proyeksi ini bisa tercapai Maka laba tahunannya itu bisa lompat bahkan lebih dari 90% teman-teman Nah makanya ini menjadi poin yang menarik banget untuk JTPE di tahun 2023 Saya gak sabar nih ngelihat bagaimana kinerja JTPE di Q3 dan Q4 tahun ini Kalau teman-teman jangan pendapat lain silahkan Teman-teman bisa kasih komen di bawah Oke? Sekarang kita lihat ke harganya teman-teman Sebenernya secara jangka panjang kalau teman-teman investasi Ya karena kinerjanya juga makin lama makin bagus Ya harga sahamnya juga tercermin teman-teman Nah memang sejak tahun 2021 sampai sekarang Harganya belum all time high lagi nih Tapi apakah karena harganya kemahalan Atau memang masih fair nih kalau di harga sekarang Nah sekarang kita lihat ke valuasinya Pertama kita lihat earning per share trailing 12 month Ya yang saya hitung per kuartal 2 2023 ini Maka IPS-nya itu 27 Nah dengan harga JTPE di 250 Pas saya bikin video ini Maka PI rasionya itu ada di 9,4 kali Nah ini yang teman-teman simpulkan sendiri Apakah PI 9,4 kali ini masih masuk akal atau enggak Menurut saya sih ya harganya cukup fair ya Di angka 9,4 kali ini Karena dealnya tuh disini teman-teman Dimana prediksinya IPS 2023 ini kan harusnya bisa lompat Kayak tadi saya bikin analisannya ya teman-teman IPS 2023 meningkat Otomatis kalau kita pakai harga sekarang Maka ya PI-nya masih jauh di bawah 9,4 kali Nah kalau teman-teman mau tahu perhitungannya lebih detailnya Teman-teman bisa nonton video yang saya udah buatkan secara khusus Buat teman-teman yang tergabung dalam membership channel youtube saya Teman-teman bisa klik saja tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe Oke? Oke kita lanjut ya Kali ini ke poin yang terakhir Dimana saya mau nunjukin komposisi pemegang sahamnya Nah dengan jumlah porsi yang paling banyak Tentu dimiliki oleh grupnya mereka sendiri Jaswindo juga dan sekitar 7% itu dimiliki sama manajemennya JTPE sendiri Untuk porsi publik sekitar 27% Tapi ini yang menarik teman-teman Jumlah pemegang sahamnya itu bahkan gak nyampe 1000 Di kuartal 2 2023 ini Jadi jumlah pemegang sahamnya masih sedikit banget Makanya saya klasifikasikan JTPE ini sebagai saham underdog Nah porsi sisanya sebanyak 20% itu dimiliki oleh namanya topan graffiti Topan graffiti ini adalah percetakan yang bisnisnya mirip banget sama JTPE Tapi basisnya ada di Jepang Nah pada tahun 2019 topan graffiti ini baru masuk ke JTPE Mengakuisi saham JTPE di harga 188 teman-teman Jadi di harga sekarang memang tidak terlalu jauh dari harga pembelian topan graffiti Yang dibeli tahun 2019 Nah sekian dulu penjelasan tentang saham JTPE Kalau teman-teman mau diskusi silahkan kalian bisa diskusi di kolom komentar di bawah Semoga video ini bermanfaat Dan kita jumpa lagi ya di video-video beda saham yang berikutnya Bye-bye selamat menikmati